Sekarang saya sedang bersiap-siap merakit Lego Technic 8850 Rally Support Truck 8850 ini kan dirilis tahun 1990 di Jerman ya di printnya manual book ini maksudnya seperti biasa ada dua model kan main model sama alternat model tapi saya akan melahsit yang main model ini tapi dua-duanya bagus loh ini dan dua-duanya instruksinya ada juga ini instruksi untuk yang main model dan ini untuk yang alternatnya ada juga Hai motorize model untuk si yang utama Hai jumlah part sekitar berapa 359 8850 HP tahap ini baru seperti biasa ini kontrol kemudi sama ini ya Hai tapi sebelum lengkap Hai luka di ini lama partnya agak berdebu hai 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 ini tadi bagian depan kemudi lalu ini ada bagian belakang ini akan terkoneksi kesini seperti biasa you join ini dari roda nih dari gardan kan dari gardan begini lalu ada ini pengakunya disitu ini sudah sampai langkah ke 11 seperti biasa kemudi dan ini gardan belakang gardan belakang itu dari gardan dia ada axle panjang sampai ke depan dari gardan belakang kemudi baru segitu sasis sudah jadi kunci selamat menikmati mulai merakit bodi dan ini hand of guard step ke 18 fungsi semua masih sama hand of guard ini gardan ini akhir dari langkah 19 piston round piston ada 6 6 silinder sudah dipasang dia sudah terkoneknya antara gardan dan piston ini 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 steering apa steeringnya ini fake dia kayaknya gak connect kemana-mana steering cuma dari HOG aja ini heavy sunburn ini heavy sunburn discoloring lego teknik 8850 rally support truck sudah selesai dirakit model ini tanpa suspension gak ada suspensi gak ada suspensi sama sekali bahkan fake suspension pun gak ada suspensi sekedar ini pun gak ada sama sekali gak nampak oke tanpa suspensi tapi ada 6 silinder yang terkoneksi ke roda jadi dia pistonnya ada pistonnya nah tapi tanpa gearbox jadi dia gak bisa posisi netral gitu atau turun gigi naik gigi gak bisa karena dia tertoneksi langsung dari gardan belakang langsung ke sini ini lurus langsung nih gak ada gigi gak ada gearbox dan ini kemudinya lancar ya enak dipakai main-main enak lalu apa lagi gearbox sudah suspensi sudah 6 silinder ada satu minifigure bukan minifigure ini teknik figure agak besar kan ini rodanya ukuran 20x30 bukan yang paling besar untuk jumlah part yang hanya 300 modelnya lumayan menarik dan model ini sebetulnya mengingatkan kita ke 88 berapa itu 8846 kalau gak salah yang saya lupa apa itu 8846 kalau gak salah sama persi itu yang apa yang tow truck itu mirip hanya itu kan tanpa mesin kalau ini pakai mesin cuma dia ada towingnya tapi pada saat merakit itu hampir sama itu rasanya feelnya itu mirip sebetulnya kemudian 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 Terima kasih.